Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tanjung Pinang meringkus dua bandar sekaligus pengedar narkoba jenis sabu di lokasi berbeda di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Ada pun kedua tersangka, yakni Andi Syahputra, 26 tahun, dan Aris, 25 tahun. Keduanya ditangkap bersama barang bukti berupa dua paket sedang narkoba jenis sabu siap edar. Tersangka Andi Syahputra tak dapat mengelak saat tertangkap tangan menyerahkan dua paket sabu kepada pelanggan yang ternyata merupakan seorang anggota polisi di depan pusat perbelanjaan Jalan Pemuda Tanjung Pinang. Tidak lama berselang, polisi kembali menangkap satu tersangka lainnya Aris di Jalan Yudowinanhun yang berperan sebagai pemasok sabu. Dari tangan tersangka, polisi kembali menyita barang bukti sabu sebanyak empat paket siap edar. Untuk bonus operandi ya, pelaku menawarkan barang tersebut kepada para-para pembeli. Kemudian untuk transaksinya di tempat tertentu mereka dengan cara nyampakkan beberapa paket barang tersebut di tempat jalan, kemudian diambil oleh si pembeli. Jadi penangkapannya waktu dia bertransaksi gitu? Ya, waktu itu anggota kita melakukan under cover bay ya, penyamaran ya, untuk menjadi seorang pembeli ya, untuk menjadi pembeli ya. Kemudian setelah kita menyamar menjadi pembeli, nah pelaku berkomunikasi sama kita, baru mau melempar barang, tapi kita sudah deteksi bahwa dia ada pelaku, maka kita melakukan penangkapan. Kedua tersangka kemudian diamankan di Mapolres Tanjung Pinang untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Febri Andrian Amoga dan Zufri Yanto melaporkan.